Pemkap Kediri agaknya harus segera menata ulang pedagang kaki lima di sekitar kompleks simpang Mimah Kumul. Pasalnya, setelah sempat ditertibkan, belasan pedagang sudah kembali berjualan di beberapa lokasi pada siang hari alias Minyamurland. Total ada belasan PKL yang berjualan di kompleks SLG arah Plosoklaten, Menang, dan Pagu. Sebagian lainnya berjualan di dekat Skate Park atau Taman Depo. Penertiban yang sering dilakukan oleh Satpol PP tidak membuat para pedagang yang berjualan di sana kapok. Kepala DPK-PK Bupaten Kediri, Agus Sugiharto mengungkapkan, Pihaknya sebenarnya sudah membangun tempat relokasi PKL di utara Taman Depo. Namun, baru setelah pembangunan tahap 2 selesai tahun ini, PKL yang tersebar di sejumlah titik kompleks SLG itu akan direlokasi ke sana. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.